Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Rostya Mawang Pada sempatan kali ini video ini saya sampaikan Cara mencatat atau mengemport supplier otomatis pada aplikasi Pandu Sakti Tahun 2021 ini Jadi untuk supplier Itu letaknya masuknya terlebih dahulu OPR peran komitmen Letaknya di menu komitmen ini Diru pencatatan supplier Kemarin kita waktu latihan dicatat secara manual Tidak mengapa karena sebagai latihan saja Bukan realnya Jadi untuk realnya nanti Jika suppliernya itu tidak mengalami perubahan Atau masih yang itu saja Yang sudah terdapat di OMSPAN Tentunya lebih baik kita mengopi secara otomatis Yang pertama Kemudahannya tentunya lebih cepat dan mudah Jika catat manual sedikit memakan waktu Yang kedua tentunya mengurangi kesalahan Karena sudah terdapat di OMSPAN Tentunya kita harus sama merekam dengan yang terdapat di OMSPAN-nya Jika beda Satu angka atau ada yang salah Kemungkinan nanti waktu pengajuan SPM SPM kita akan terkolak Seperti itu Tapi jika suppliernya baru Tidak ada di OMSPAN Terpaksa kita merekam secara manual Atau yang mengalami perubahan Suppliernya Kita perhatikan saja Cara meng-copy atau meng-import tadi Sama Menunya di komitmen ini Di adika Ada import supplier Enter koneksi langsung on-spun Klik saja ini Misal kita ingin meng-import DPSupplier 1 Terlebih dahulu Kita cintuhkan Pilih DPSuppliernya Pilih Kudika VPNnya Kita petik saja Saya pilih Untuk DPSupplier 1 ini Cukup dimasukkan Kudisatkan saja Di sini Sudah bisa dicari Langsung saja klik Cari Tentunya akan muncul Semua supplier yang pernah ada Yang pernah terkam Di OMSPAN Pilih saja yang terbaru Atau yang aktif Misal yang aktif ini Nomor rekening virtual ini Yang aktif atau yang terbaru Saya ambil yang ini Kita import Klik import Untuk yang lama atau tidak aktif lagi Tidak baru lagi Dipilih Pilih yang terbaru Klik import Oke Berhasil di import Untuk melihatnya Apakah berhasil tadi Di komitmen tadi Masih sama Pencatatan supplier Ini yang terbaru Sudah masuk Yang nomor registernya 846 Kita klik Kita lihat Supplier addressnya Apakah terisi Ini sudah terisi Tadi otomatis Kita buka Supplier banknya Untuk memastikan saja Tentunya juga ada Ini BPG Ini yang lamanya Ini yang banknya Sekarang kita contohkan bagaimana dengan supplier yang lainnya Misalnya tipe 6 Kita cari lagi Di komitmen ini tadi Kita masuk Adika Import supply Enten Koneksi Langsung Span Kita pilih Misalnya tipe 6 Pandangsaan pinjaman Atau tipe pegawai Terlebih dahulu Apakah bisa Kita klik Tipe pegawai Kita pilih Disini VPNnya Kita coba Masukkan Code Resort Kita coba Klik cari Terlebih dahulu Apa yang wajibnya Diisi Mohon maaf Untuk tipe 3 ini Tidak diizinkan Atau kita coba Masukkan yang lain Misalnya masukkan Inpp Apakah sama Informasinya Saya coba Masukkan inpp Untuk tipe 3 ini Maaf Kita masukkan Inpp Supplier Saja Inpp Sharker Kita coba Klik cari Ternyata Untuk tipe 3 ini Belum diizinkan Untuk dipandu Sakti ini Kemungkinan Nanti untuk Tenggalanya Tentunya bisa Kita coba Yang lain saja Mencari tipe 6 Pandangsaan pinjaman Saya hapus Untuk pandangsaan pinjaman ini Masukkan Nomor rekeningnya saja Misalnya Rekening saya Kita Buka Di VPN VPN Karena tipe 6 ini Biasanya VPN Yang sering Input data Tenggu VPN Ini untuk Mencari nomor rekening Kita cari Nama saya Saja Sebagai contoh Kita ubah Kita buka Rekeningnya Saya ambil Kita coba Masukkan Apakah berhasil Kita masukkan Yang nomor rekeningnya saja Kita klik Cari Ini Berhasil VPN Atas nama saya Cari saja Yang terbaru NMS nya Bisa Saya masukkan Yang Paling atas Paling atas ini saja Kita coba Import Ini import Berhasil Kita coba Cek Di Pencatatan Supplier Ini Yang kita import Tadi Ternyata Masuknya Di Lainan Badan Usaha Lainnya Badan Usaha Kita import Dari Omspan Tadi Kita lihat Supplier Abisnya Kita buka Rekeningnya Supplier Banyak Penerimanya Ini sudah Sudah ada Nama saya Tadi Jadi Seperti itu Sangat mudah Mengcopy Suppliernya Untuk melihat Supplier Ini di Omspan Masuknya Masuk Omspan Disini ada Model commitment Untuk mencari NRS nya Model commitment Cari data Supplier Sehingga Kita masukkan Misalnya Kita masukkan Yang Satgar Tadi Saya contohkan Ingin mencari NRS nya Kita masukkan KVPN nya Untuk Satgar Ini Kita cari Disini Karena NRS nya Belum tahu Kita masukkan Disini NPP Saja NPP Supplier Sebagai Plata Untuk mencari Kita Masukkan Apakah Langsung Bisa Dicari Ini Untuk Satgar Status nya Kita pilih Yang aktif Saja Kita klik Kirim Ini Sudah Muncul Tentunya Yang aktif Disini Yang terbaru Misalnya Ini Yang NPP Ini Nomor NRS nya Coba Kita cari Pakai Nomor NRS Apakah Muncul Yang Satgar Ini Tadi Adika Import Supplier Dan Koneksi Kita pilih VPN nya 10 Kita pilih Satgar Ini saya cari Dengan NRS Tadi kan Saya cari Dengan Nomor Kodi Satgar Disini Kita Coba Cari Dengan NRS Langsung Ternyata Ini Harus Diisi Sama Sama Saja Seperti Tadi Hasilnya Cuma Yang muncul Ini Term 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 Cuma Dua Kalau Kita Hapus Tadi Term 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 Semuanya Seperti Ini Kita Hapus Ini Tiga Jika Ada Tiga Tentunya Muncul Ketiganya Jika Khusus NRS Jadi Yang NRS Ini Saja Yang Muncul Dalam Pencarian Untuk Tipe Tiga Tadi Masih Belum Bisa Untuk Begawai Tipe 6 Sudah Bisa Dipandu Saktunya Ini Bisa Juga Nanti Disini Caranya Import Supply Adhika Disini Tentunya Kita Harus Mempunyai Adhika Import Untuk Adhika Import Ini Biasanya Berbentuk XML Seperti Ini Dari Omspan Bisa Kita Coba Buka Omspan Tadi Ini Kita Unduh Bisa Adhika XML Seperti Ini Biasanya Format Simpan Jadi Ini Nanti Yang Di Upload Di Coba Masukkan Disini Apakah Bisa Ini Kita Upload Coba Kita Cari Yang Pakai Import Supply Adhika Ini Sudah Kita Masukkan Yang Supply Ini Kita Pilih Tipenya Disini Tipe 1 Upload Gagak Upload Ini Warning Mungkin Karena Ini Dipandu Sakti Nanti Untuk Hal Kita Coba Lagi Atau Ada Informasi Terbang Mengenai Upload Adhika Disini Jadi Ini Saja Saya Sampaikan Pada Kesempatan Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penjelisian Yang Kurang Tepat Atau Ada Yang Salah Semoga Ada Empat Yang Kata Bila Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai Sampai